Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali semoga tetap semangat dan bahagia tandur atau menanam padi adalah sebuah kebiasaan nenek moyang kita yang dilakukan sejak dahulu kan banyak sekali manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil dari kegiatan tandur ini tandur dalam bahasa Jawa jarro dosonya yaitu ditata dan mudur inilah filsafat yang dapat kita ambil dari tandur ketika kita mendidik anak mendidik siswa kita kita seperti menata menata kehidupan menata ilmu menata tempat menata semuanya memfasilitasi anak-anak kita tata agar dapat belajar dengan baik dapat menghadapi kehidupannya kelak sehingga dapat berjuang terus untuk menghadapi tekanan tekanan hidupnya tandur dilakukan dengan lurus di garis itulah sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat kita mendidik anak-anak kita dengan pedoman agama dengan pedoman norma-norma negara norma kemasyarakatan agar anak dapat lurus tandurnya dapat lurus perbuatannya itulah makna dari tandur pemandang karumundur banyak sekali petani-petani yang melaksanakan kegiatan ini sehingga mendidik anaknya pun dengan filosofi tandur lahan-lahan sudah disiapkan terlebih terlebih dahulu seperti ketika kita akan mengajar di anak kita juga harus mempersiapkan semuanya alat peraga dan lain sebagainya harus dipersiapkan seperti ketika kita akan menanam padi banyak sekali teori-teori pendidikan yang berasal dari luar tetapi sebaiknya kita menggali dari budaya kita sendiri itu akan lebih baik dan sesuai dengan karakter anak-anak kita tandur ini berjalan dengan mundur setelah kita menata mempersiapkan anak dan kita melepaskan hasil jerih payah kita maka kita ikhlaskan bekerja tanpa pamrih tanpa mengharapkan imbalan suatu apa hanya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita harapkan seperti tandur pemandang karo mundur setelah itu dilepaskan atau mundur dilihat saja sehingga padi dapat tumbuh dengan baik semoga kelak anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang terguna bagi nusa dan bangsa tandur pemandang karo mundur mengajarkan keikhlasan dalam bekerja sepi yang pamrih ramai tinggal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih